Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Ompeng Tutorial Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara menghitung luas dan keliling layang-layang Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini Baik teman-teman kali ini kita akan belajar cara menghitung luas dan keliling layang-layang Nah disini sudah kita siapkan gambar sebuah layang-layang Jadi layang-layang merupakan bentuk segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi persentuhan dan sama panjang Nah disini maksudnya sisi A dan sisi B ini sama panjang ya Begitupun dengan sisi C dan sisi D Nah kemudian layang-layang memiliki diagonal yang saling berpotongan yaitu diagonal 1 dan diagonal 2 Nah layang-layang hampir sama dengan belakutupat cuma bedanya layang-layang semua sisinya tidak sama panjang ya Nah ada pun rumus untuk menghitung luas layang-layang yaitu setengah dikali dengan diagonal 1 dan diagonal 2 ya Sedangkan untuk menghitung keliling layang-layang rumusnya yaitu semua sisi A, B, C, dan D semuanya kita jumlahkan Nah dikarenakan sisi A sama panjang dengan sisi D begitu pun dengan sisi C dan sisi D maka keliling layang-layang boleh kita tuliskan menjadi 2 dikali A ditambah C Nah untuk lebih jelasnya bagaimana cara menghitung luas dan keliling layang-layang Langsung saja kita masuk ke latihan soal Jika panjang A, C sama dengan 24 cm panjang B, C sama dengan 20 cm dan luas A, B, C, D sama dengan 300 cm kuadrat maka tentukanlah panjang A, D dan keliling layang-layang A, B, C, D Baik disini yang diketahui adalah diagonal A, C ya yaitu 24 cm artinya panjang A, O sama dengan 12 cm ya dan panjang O, C juga 12 cm nah kemudian panjang B, C B, C sama dengan 20 cm ya dan luas A, B, C, D sama dengan 300 cm kuadrat nah yang ditanyakan adalah panjang A, D dan keliling layang-layang A, B, C, D baik karena yang diketahui adalah luas maka kita gunakan rumus luas rumus luas layang-layang yaitu setengah dikali dengan diagonal 1 dan diagonal 2 ya luasnya tadi yaitu 300 sama dengan setengah dikali dengan diagonal 1 yaitu panjang A, C sama dengan 24 ya dikali dengan diagonal 2 yaitu panjang B, D nah B, D belum diketahui ya maka kita hitung berapa panjang B, D 300 sama dengan setengah dikali 24 hasilnya adalah 12 ya B, D maka panjang B, D sama dengan 300 dibagi 12 hasilnya adalah 25 cm nah inilah panjang diagonal yang kedua ya yaitu 25 cm nah sekarang kita hitung berapa panjang B, O nah untuk menghitung panjang B, O kita gunakan rumus teorema Pitagoras ya B, O kuadrat sama dengan sisi miringnya ya yaitu B, C kuadrat dikurang dengan O, C kuadrat ya sama dengan B, C nya yaitu 20 kita kuadratkan ya dikurang dengan O, C O, C nya yaitu 12 kita kuadratkan sama dengan 20 kuadrat hasilnya adalah 400 dikurang dengan 12 kuadrat hasilnya adalah 144 ya nah sekarang panjang B, O kuadrat sama dengan 400 dikurang 144 hasilnya adalah 256 ya maka panjang B, O tinggal kita akarkan akar dari 256 maka kita dapatkan panjang B, O yaitu 16 cm nah panjang B, O sudah kita dapatkan panjang B, D juga sudah kita dapatkan sekarang kita cari panjang O, D panjang O, D yaitu panjang B, D dikurangin dengan panjang B, O ya nah B, D tadi yaitu 25 dikurang dengan B, O B, O yaitu 16 maka kita dapatkan O, D sama dengan 9 cm ya nah sekarang panjang O, D sudah kita dapatkan panjang A, O sudah diketahui tinggal kita cari panjang A, D ya nah untuk menghitung panjang A, D kita gunakan rumus Pitagoras A, D kuadrat sama dengan A, O kuadrat ditambah dengan O, D kuadrat ya O, D kuadrat sama dengan A, O nya yaitu 12 kita kuadratkan ditambah dengan O, D O, D nya tadi yaitu 9 ya kita kuadratkan maka kita dapatkan A, D kuadrat sama dengan 12 kuadrat hasilnya adalah 144 ditambah dengan 9 kuadrat hasilnya adalah 81 sama dengan 144 ditambah 81 hasilnya adalah 225 ya maka panjang A, D tinggal kita akarkan saja ya akar dari 225 sama dengan 15 cm jadi sudah kita dapatkan panjang A, D yaitu 15 cm ya nah sekarang kita diminta untuk mencari keliling layang-layang rumus keliling layang-layang yaitu 2 dikali dengan panjang A, D ditambah dengan panjang B, C ya B, C sama dengan 2 dikali A, D nya tadi yaitu 15 ditambah dengan B, C yaitu 20 sama dengan 2 dikali 15 ditambah 20 hasilnya adalah 35 maka kita dapatkan keliling layang-layang yaitu 2 dikali 35 hasilnya adalah 70 cm jika segitiga PQR merupakan segitiga siku-siku di titik Q maka hitunglah luas layang-layang PQRS tersebut baik disini diketahui panjang PQ sama dengan 13 meter ya sedangkan QR sama dengan 18 dan segitiga PQR merupakan segitiga siku-siku di titik Q nah inilah kata kuncinya ya segitiga PQR merupakan segitiga siku-siku di titik Q ini artinya segitiga PQR ini sebangun dengan segitiga PRS ya P R S nah untuk menghitung luas layang-layang PQRS rumusnya segitiga PQR kita tambahkan dengan segitiga PRS maka rumus luas layang-layang PQRS sama dengan luas segitiga PQR ditambah dengan luas segitiga PQRS PQRS sama dengan nah karena segitiga PQR ini sebangun dengan segitiga PRS maka luas layang-layang PQRS boleh kita ubah menjadi 2 dikali dengan luas segitiga PQR ya nah sekarang 2 dikali nah luas segitiga PQR karena segitiga PQR ini merupakan segitiga siku-siku maka rumus luasnya yaitu setengah dikali alas dikali tinggi ya sama dengan 2 dikali setengah alasnya yaitu 18 ya dikali 18 dikali tingginya yaitu 13 sama dengan angka 2 dan angka setengah boleh kita coret ya tinggal 18 dikali 13 sama dengan 18 dikali 13 hasilnya adalah 234 meter persegi jadi luas layang-layang PQRS yaitu 234 meter persegi demikianlah pembelajaran kita kali ini semoga bermanfaat tetap saksikan video-video tutorial berikutnya dengan cara klik tombol subscribe like dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati